Intro Hai mamis, welcome and welcome back to Betty Lynn channel Jika kamu masih baru di channel ini, welcome to Betty Lynn channel And jika kamu balik lagi ke channel ini, welcome back mamis Hari ini aku mau menghitung tagian aku untuk bulan Mei 2023 Aku akan melakukan cash unstuffing, yaitu aku akan keluarkan uang yang ada di bidder tagian ini Selain itu, aku juga akan keluarkan uang yang ada di sinking fund Karena ada beberapa kategori yang perlu aku keluarkan uangnya Kira-kira di video kali ini berapa total yang akan aku cash unstuffing Oh iya mam, tablet yang aku gunakan ini merek Huawei, tipe matte pad 10,4 inch yang full video display Harganya sekitar 4 jutaan Untuk stylus pennya juga sama dari Huawei, tipe M, pensi second generation Harganya sekitar 1,2 jutaan Aku tuh tidak bermasak pamer, karena mamis pada mengira aku tuh pakai merek Apple Jadi di video kali ini, aku cuma coba jelasin aja ya Oke, untuk tagian school di bulan Mei masih sama dengan bulan lalu, yaitu 250 ribu Untuk listrik dan PDAM, kami masih tinggal sama orang tua, jadi bayarnya patungan Dan listrik kami tuh pakai token, jadi bisa diatur pengeluarannya Untuk pulsa dan kuota Rp210.000, Netflix Rp54.000 Oke, untuk tagian selesai, sekarang aku akan catat pengeluaran untuk kategori liburan dan medical Untuk liburan dan medical ini aku belum tahu totalnya berapa ya Oke, sekarang aku akan keluarkan uangnya sesuai dengan kategori yang sudah aku catat ini ya Aku akan mulai dari kategori school, yaitu sebesar Rp250.000 Ini aku mau rapikan dulu dan aku mau hitung 50, 100, 150, 200, 20, 30, 40, 50 Oke, pas Rp250.000 Ini untuk pengeluaran RICI, yaitu uang transport RICI ke sekolah Sekarang kita kelisir dalam PDAM Ini Rp100.000 Aku mau rapikan dulu dan hitung Rp20.000, Rp40.000, Rp60.000, Rp80.000, 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 Rp90.000, 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 Rp100.000 Oke, pas Rp100.000 Enaknya kalau pakai token begitu ya Mam, kita bisa atur pengeluarannya Untuk wifi, ini tidak aku keluarkan Aku bayarnya bergiliran Bulan April ini bukan aku yang bayar Giliran aku tuh di bulan Mei Dan jatuh temponya tuh di tanggal 20 Tapi aku kumpulkan aja dulu uangnya sekitar Rp100.000 Di bulan April ini Akan aku tambahkan lagi uangnya di bulan Mei nanti ya Yang sekarang mau aku keluarkan Dan mau aku hitung Dan aku kembalikan lagi ke amplopnya 20, 40, 60, 80, 85, 90, 95, 100 Oke, pas Rp100.000 Uang ini nanti akan aku keluarkan di bulan Mei ya Sekarang aku mau kumpulkan aja Untuk pulsa dan kuota Rp210.000 Rp50.000, Rp100.000, Rp150.000, Rp70.000, Rp80.000, Rp85.000 Ini aku ada Rp185.000 Sedangkan tagian aku itu Rp210.000 Aku lupa, aku butuh beli pulsa untuk bulan Mei nanti Untuk kekurangannya, akan aku tambahkan uang ini dengan gaji bulan Mei Aku butuh sekitar Rp25.000 Aku bisa anggarkan pas begini Karena aku suka kumpulin koin Shopee dan Shopee Pay Dari nonton live, nonton video mendadak sultan, Shopee Pay, Shopee Tanam Pokoknya semua yang bisa mengasihkan cuan aku mainin Walaupun dapatnya tidak seberapa, lumayan juga kalau dikumpulin Kita bisa dapat potongan lagi ya mamis Jiwa emak-emak aku tuh keluar, kalau mikirin saat belanja online nanti aku tuh bisa dapat potongan harga lagi ya Oke sekarang untuk Netflix Rp54.000, ini aku mau rapikan dulu Habis itu aku mau hitung dan keluarkan uangnya Rp20.000, Rp30.000, Rp40.000, Rp50.000, Rp52.000, Rp54.000 Jadi butuh perjuangan ya mamis untuk mendapatkan potongan harga Lumayan Shopee Pay yang terkumpul biasanya bakal aku simpan di Sea Bank Karena income-nya lumayan ya mamis, sekitar 4% setiap hari dapat cuan Rasanya seneng aja kalau lihat uang aku setiap hari bertambah Aku belum nabung yang kategori deposit, memang untungnya tuh bisa sampai 7% Rasanya aku belum mantap aja nabung di kategori deposit Aku takut aja kalau tiba-tiba aku butuh uang lebih gimana Sedangkan uang yang di deposit tuh belum bisa dicairkan ya Oke sekarang mari kita ke pengeluaran sinking fund Aku akan mulai dari kategori medical terlebih dahulu Mari kita hitung sudah ada berapa yang terkumpul Aku akan gunakan uang ini untuk beli obat herbal dan obat cacing untuk ricci Aku lupa harganya berapa, aku yakin harganya tidak lebih dari Rp150.000 Jadi akan aku keluarkan semua uangnya Kalau ada kembalinya akan aku kembalikan lagi di upload ini Rp50.000, Rp70.000, Rp90.000, Rp110.000, Rp30.000, Rp50.000, 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 Rp60.000, 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 Rp70.000 Oke sudah terkumpul Rp70.000, ini langsung mau aku keluarkan aja Dan mau aku catat jumlahnya supaya aku tidak lupa Aku mau catat di medpad aku ini Sekarang kita ke kategori liburan Sama seperti dengan medical yang mau aku keluarkan Liburan kali ini kita main-main di mall aja Kita mau ajak Richie main di time zone Kalau misalnya nanti ada sisa Akan aku kembalikan lagi uangnya di upload ini Dan sekarang mau aku hitung Kira-kira sudah berapa ya Sudah aku kumpulkan Rp50.000, Rp100.000, Rp20.000, Rp40.000, Rp60.000, 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 Rp60.000 uang ini mau aku gabungkan aja karena nanti aku mau ambil pecahan besar aja ya oke mami semua kategori yang mau aku keluarkan atau aku cash unstuffing ini sudah jadi sekarang aku mau hitung uangnya ini kira-kira ada berapa yang aku cash unstuffing di video kali ini aku akan mulai hitung dari kategori tagian aku dulu ya, ini karena aku pisah aku butuh kakulator aku mau jumlakan dengan cepat aku mau jumlakan yang kategori tagihan dulu ya mam oke semuanya ada 614 ribu untuk tagihan aku ini aku mau catat dan aku catatnya itu terpisah ya dengan pengeluaran sinking fund aku aku mau ganti warnanya dulu supaya nanti aku melihat lagi atau flashback lagi itu tidak kebingungannya jadi setiap warna itu aku buat beda supaya aku itu tidak lupa aja dan gampang lihatnya untuk kategori sinking fund ini sebesar 461 ribu ini aku cash unstuffing jadi kalau uang ini digabungin semuanya sekitar 1 juta 50 ribu mari kita hitung dengan uangnya apakah cocok atau tidak yuk kita hitung sama-sama ya mamis 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 500 ribu 20 40 60 80 100 20 40 60 80 200 20 40 60 80 300 20 40 tambah 340 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 tambah 130 10 20 30 40 50 60 70 oke tambah 70 ribu lagi 24 24 6 8 10 tambah 10 ribu jadi totalnya aku cash stuffing memang 1 juta 50 ribu ya dan tadi aku ada kekurangan 25 ribu mari kita cek sekali lagi aku akan kurangi dari jumlah tagihan dan jumlah sekifat oke oke memang pas aku kurangi 25 ribu lagi akan aku tambahkan dengan gaji bulan Mei nanti ya kekurangan ini memang tadi ada di kategori pulsa dan kuota aku mau cek sekali lagi ada 210 ribu 185 ribu aku kurangi 210 ribu jadi memang minus 25 ribu oke pas ya mam aku udah selesai dengan hitung-hitungnya sekarang aku mau pisahkan uang ini lagi ada yang mau aku masukkan ke bank dan dompet 291 ribu untuk kategori liburan oke aku tidak ada seribu nanti akan aku kembalikan lagi uang seribunya 291 ribu ini mau aku masukkan ke envelope liburan envelope ini udah lama banget gak keluar ya mam oke ini untuk liburan dan sekarang itu medikal 170 ribu 5, 100, 150, 70 170 ribu untuk medikal ini mau aku simpan di dompet aku aku mau simpan di kantong ini aja biar gak bercampur dengan yang lain ya aku suka banget dengan dompet ini ini useful banget untuk aku ya mam oke untuk ini semuanya ini pasti uang tagihan ya jadi aku mau simpan aja uang ini ke money pouch aku karena uangnya mau aku masukkan lagi ke bank karena aku bayar tagihan itu selalu menggunakan e-banking ya jadi aku butuh uang ini untuk dimasukkan ke bank ya mam memang terlihat sedikit ribet ya mam tapi beginilah cara aku mengatur pengeluaran aku di setiap akhir bulan awalnya mungkin ribet tapi kalau sudah terbiasa maka merasa ini wajib untuk dilakukan supaya aku tuh sudah ada gambaran begitu dapat gajiannya oke mau aku sudah selesai dengan video cash unstuffing bulan April 2023 jika suka videonya aku akan membuatkan lagi dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe like video ini dan tinggalkan komennya tentang video ini semoga video aku ini bermanfaat buat mami semuanya bye 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 bye